DAPET CHANNEL DAPET BANGGET Oke guys, balik lagi seperti biasa di DAPET CHANNEL yang pastinya DAPET BANGGET Nah, kali ini kok, siapa tamu kita? Seperti biasa, di sebelah kita, ujung sebelah kanan ada Mr. Daniel Kali ini jadi Miss dulu kok, kan kita mau ngegosip baru Oh iya, kita bakal ngegosip hari ini ya Ada Chin, ada Nona Daniel Boleh Nona atau Miss lah ya Dan kalo gue nih guys, hari ini gue menjadi Tante Peter Unti, Unti Peter Unti Tapi tidak kalah keren ini guys, hari ini kita ikutin masukan-masukan dari temen-temen subscriber kita Kita hadirkan kembali seorang pramugari yang luar biasa Kenalin diri dulu Hai, Regina Regina Wahid ya Tapi hari ini tidak hanya Regina Wahid Tapi juga ada temen yang tidak kalah luar biasa Katrin 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 boleh perkenalan dulu sedikit nih ya Pasti Silahkan Silahkan Katrin Diperkenalkan Kalo Regina waktu itu udah pernah soal tadi kan Halo guys, nama gue Katrin Gue temen angkatan batchnya Regina juga Terus? Terus mungkin Instagramnya atau apa kalo temen-temen dirumah mau cari Katrin gitu kan Instagram gue Katrin Natania Katrin Natania Iya Oke siap Sehari-hari kalo Katrin Natania kan kepanjangan nih buat anti Jadi kalo Katrin Natania ada panggilannya apa ga? Biasanya dipanggil Tata Oh Tata Jadi hari ini kita panggil Tata ya Tata Jadi Tata profesinya apa nih Tata? Sama kayak Regina dong Nah sama guys Jadi hari ini kita ada dua pramugari yang luar biasa Kita mau gosip hari ini Betul Dan ya bareng Miss Gossip dan Anti Gossip Anti Gossip Ya tapi sebelum kita mulai Boleh di refresh lagi dong Social medianya Regina apa Karena Regina juga ada kesibukan baru juga kalo buat all show Betul Jangan baju guys Jangan baju Jadi social medianya Regina dulu apa? Social medianya Instagram Ewa underscore ID Oke Tapi CIN Kenapa ku jauh? Gue tuh pengen tau deh yang disebelah CIN Ya yang Tata Tata Marita Hege Boleh dong kenalin lebih detail ya Jadi Tata nih sebagai pramugari tuh sudah berapa lama sih Tata? Kerja 2 tahun 2 tahun 2 tahun Terus? Terus Gimana asal mulanya menjadi seorang pramugari? Apakah cita-cita Tata dari TK? Dulu yang namanya TK mah pengen jadi pramugari ya ngeliat pramugari jalannya anggun gitu Cuma sempet berubah pengen jadi dokter Biasa cita anak-anak SD Oke Terus SMP Gue mengenal passion gue di dunia penerbangan Dulu pengennya jadi pilot Jadi pilot Oke Sampai SMA gue ambil jurusan IPA Itu juga minat gue emang pengen ke pilot Oh pilot tapi yang berjurusan IPA Iya Oke Memang harus kayak Harus begitu ya? Oh baru tau gue ini kita belajar lagi nih hari ini Karena ini kok ada apa fisika-fisika gitu Berkaitan sama arah angin dan lain-lain Baik-baik Jadi gampang lah Salah kan Terus? Terus? Terus pas gue lulus tuh Pokoknya gue cita-cita gue Gue gak pengen membanding orang tua gue Karena dulu sekolah pilot itu mahal Kisahannya dulu tuh pas gue lulus Diatas 500 juta tuh yang swasta Wow Iya Gue pengennya yang negeri Supaya gue bisa gak membanding keluarga gue lah ya bokap gue gitu Karena gue juga empat bersaudara kan Oke Jadi masih ada adek gue di bawah Gue mikir lah Dengan 2017 itu Lapangan jadi pilot itu Sangat sedikit Dan gue takutnya ketika gue gegabah Gue maksain gue pengen jadi pilot Gue gak bisa dapet kerjaan Oke Ujung-ujungnya gue nganggur Oke Dengan biaya yang udah Biaya sekolah yang tinggi kayak gitu kan Kayaknya Gue membani banget nih keluarga gue Iya Akhirnya waktu tuh pilihannya pikiran gue gimana ya Supaya gue tetap bisa berkecimpung di dunia penerbangan Gue dulu pilihan gue tuh kalo gak di navigasi Kalo gak jadi promogari Oke Iya Terus akhirnya gue mikir Kayaknya promogari nih cepet nih gitu kan Oke Jadi promogari cepet gitu Gue cuma perlu training Terus gue juga gak jauh-jauh banget lah dari pilot Gue belajar safety penerbangan Segala macem Gue dapet semuanya Yaudah gue coba-coba di promogari akhirnya Jadi promogari jadi nih ya Iya betul Tapi sebenernya passion awal itu menjadi seorang pilot ya Amin 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 FTV banget FTV banget Itu tentang Regina udah komplit disitu guys Bagaimana perjuangannya menjadi seorang pramugari Iya bener Iya Ya pokoknya awal-awal gue kerja tuh kita menderita ya Bin Banget Karena kayak Itu suatu perubahan yang sangat drastis dari anak SMA Tiba-tiba langsung terjun ke dunia kerja Kenal senioritas dengan lingkungan yang beda-beda latar belakang Sosial ekonomi yang beda Pokoknya bener-bener yang perbedaan tuh banyak banget deh Gimana kita toleransi sama itu awal-awal tuh berat banget Hmm Sama apa yang awalnya kita pikir seorang pramugari tuh kayak gimana Pas kita kerja jadi kayak Hah? Pramugari tuh ternyata kayak gini ya Beda banget Beda banget ya Emang ternyata kayak gininya tuh ternyata Gimana gitu Kayak gitunya gimana tuh Iya Apa ya Orang yang di luar tuh lihat ya Ya itu pramugari berjalan yang anggun Gini kemana-mana Diburan gratis Kerjanya bagi-bagi makanan gitu Terus senyum terus Gak pernah ngasih Maksudnya dibanding itu kayak itu Kita tau soal senioritas Senioritas tuh di dunia penerbangan tuh Tentol banget ya Tentol banget lah Tentol banget lah Kita ketemu di lift aja Mbak Tau terbang Kayak gitu Kalo gak kayak gitu Kayak Gimana? Gak diajarin sempat santun apa Kayak gitulah Oh Karena ya emang Di dunia penerbangan tuh yang kayak gitu Suatu keharusan Manner Manner Makanya gue Anti pernah lihat ya Anti tuh Pernah lihat pramugari aja Misalnya di maskapa yang sama Seragamnya tuh warnanya beda-beda Iya Itu karena senioritas itu kali ya Kalo warna A Gue lupa penerbangan apa deh Warna A ternyata ini udah senior Kalo yang masih junior warnanya ini Ini Kalo di penerbangan kalian Satu seragam Satu warna Sama-sama Kita bebas milih warna apa sih Ya nah terus nih Kalo dari Tadi kan udah dari onti Kalo miss mau nanya nih Kalo di pesawat itu Kalian pramugari suka dimodusin ga sih Sama siapa nih Boleh sama penumpang Boleh sama pilot Atau sama siapa gitu Cin atau kalian sesama pramugari Saling modusin ya Halo Bisa bisa Gimana Gin Ada-ada aja sih Kalo di atas Di pesawat tuh Ya bisa aja terjadi kayak gini-gitu Boleh dong diceritain Gimana sih gitu kan Kita hari ini kan mau gosip bareng nih Iya Antti baru sadar Antti lupa pake roll rambut disini Ini bandol Bandol hati juga lupa nih onti Biar gosipnya lebih mumpang Lipstick merah kali ini Emang kurang merah bibir miss Ayo siapa dulu Jadi gini Mungkin Antti biar lebih terarah gitu ya Oke Mungkin pengertian modusnya Mungkin kita awali dulu Dengan modus Misalnya Ada ga sih penumpang yang modusin Regina atau Tata Mungkin Regina ada 5 tipe modus penumpang Tata mungkin juga 5 tipe modus penumpang Penumpang modusin Regina Dan penumpang modusin Tata Tapi kalo ga penumpang juga gapapa sih onti harusnya Itu dulu Oh itu dulu Antti punya lagi Cepo ya Antti paling jago modus soalnya Aduh Oke Siapa dulu Regina Modus-modus dari pengumpang Satu Satu Antti coba peragain ya Antti coba peragain ya Antti coba peragain ya Antti coba peragain ya Udah Aduh perut kok gede Perut anti gede Gak bisa pake seatbelt Gak bisa pake seatbelt Pas kemarin sih yang kayak Mbak saya gak tau nih mau pake seatbeltnya kayak gimana ya mbak Jadi yang pertanyaan dia tuh menjerumus kayak pake indong mbak Iya Pake indong mbak gitu Terus Pada saat itu emang kita udah mau safety demo Oke Jadi ya udah Karena emang udah mau prepare safety demo juga Ya udah pak Nanti bapak tunggu Bapak liat aja safety demo gimana caranya Pake seatbelt nanti bapak pake ya Ya udah Jadi kebetulan juga Pas lagi safety demo Berdiri di sebelah dia Pas udah mau safety demo soal seatbelt itu Pak perhatikan ya Oh gitu Perhatikan ya pak Terus dipake ya udah Jadi kayak temen-temennya yang di sebelahnya kayak Haha gak bisa kan lu gak bisa mau disini Kita ketawa gitu Tapi itu memang gimana caranya Baginda tau Wah ini bapak emang modus nih Kan bisa aja memang dia pertama tangannya naik pesawat Yang Waktu itu sih Jadi dia emang Keliatan banget modusnya Jadi mereka tuh rombongan Oh rombongan Itu rombongan dia yang di sebelah aisle gitu Temen-temennya udah pada pake Sedangkan dia sendiri belum Kalo emang gak tau kan dia bisa nanya temennya Gimana cara pakenya gue gak bisa nih gitu Tolong ajarin dong Bener-bener Iya kan Tapi ini langsung yang kayak Langsung ngarah ke Regina gitu ya Mbak ini gimana cara pakenya Terus temen-temennya kayak Gitu-gitu Yang kayak ketawa-ketawa Ya emang Niatnya pengen modus Ya modus banget sih Bener-bener Padahal temennya udah di sebelah ya Iya Ini pura-pura gak bisa nih Onti Gue nanti kalo udah balik jadi cowok lagi Gue mau modus gue pura-pura gak bisa pegang sendok lagi Premor Mbak saya pesen makan tapi saya gak bisa megang sendok Gitu suapin dong Oke Nah Tata-tata Tadi udah dari Regina satu Kedua dari papa nih Waktu itu gue pernah sama sugar daddy gitu Sugar daddy Sugar daddy Sugar daddy Ini seru nih guys Iya Sugar daddy Pokoknya itu Sumuran bapak gue kayaknya Sumuran bapak gue Wow Iya makanya gue ngeliatnya kayak Ih Allah Bisa ya kayak gini sih Emang apa yang sugar daddy lakukan ke Tata Waktu itu gue penerbangannya tuh Ke ini Gilly Oke Ke Gilly Jadi dua DF depan Dua DF depan Gue waktu itu jadi kayak B3 Di depan Junior yang di depan kan Oke Dia tuh ngeliatin gue Dia ngeliatin gue tuh dengan tatapan kayak yang Senyum Bener-bener senyum sampe senior gue bilang Dek-dek liat tuh Bapaknya ngeliatin kamu kayak gitu Memang senyumnya sugar daddy itu Senyum mesem-mesem Iya mesem-mesem Mesem-mesem nista Mesem-mesem nista Iya gak sih Gue udah kebayang deh Iya gak Terus pas disenyum-senyumin kesetrum kesetrum gak Enggak lah nah gitu Najis Kayak buset Najis lah ya Bapak gue Bapak gue nih Ya Allah Terus gue lagi di depan di Gilly Sedang gue sosok rapi-rapi kan Di Gilly dia ke depan Awalnya dia bilang Dia senyum terus dia bilang I love your smile gitu Gue tuh kayak Lu ngomong apa anjir Iya Gue enggak gue bilang Oh thank you gitu Nah dia kebelahang tuh Itu posisinya dia duduk sama anaknya Anaknya ketiga gue inget banget Buset Ada tiga Istri duduk di nomor tiga DF Uh Sama anaknya gue Sudah ada istri Anak tiga Masih bisa-bisa bilang ke tata I love your smile Makanya Terus abis tuh Pas udah mau landing Dia ke depan Dia mau minta nomor HP Wow Dia bilang Gue ke belakang lah Gue ke belakang lah Kebetulan waktu itu ada mugara Pramugara Ada pramugara Gue ke belakang Gue ceritakan Tuh ada di depan ada bapak bapak Minta nomor gue gitu Mugaranya bilang Ini kasih aja nomor gue Oke Dengan sangat hati dong Gue ambil dedo Makasih ya mas Gue bilang gitu Pas pulang dia nagih Dia minta Nagih bener juga ya Gue kasih Udah 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 Lewat kan Pulang Terus abis tuh Gue dikasih tau Sama orang sana lah Orang ground disana Dibilang kayak Itu ini nih Bosnya apa gitu Katanya di link Nyesel dong Iya Iya Nyesel guys Tau gitu gue kasih nomor asli aja Gak gak ilang Ingin sih bilang Coba kamu godein dikit Dapet tuh Kamu pulang gue upload Aduh anjir Oke Pulang-pulang ternyata mugara di chat Beneran dong Gila Gila Dipanggil Catherine Oh iya Terus di ladang udah Bukan tau asli Oke oke Itu modusnya Yang pertama Dari Tata ya Oke Sekarang modus kedua Modus kedua Modus kedua Nanti sambut beresin nomor dulu Ini kalo di pesawat kan Emergency exit Yang jendela itu Oke Biasa kan kalo junior Junior yang briefing lah Ini jendela darurat Dibuka pada saat darurat Itu yang pas safety demo gitu ya Bener gak? Itu lebih ke briefing sih Oh briefing Briefing buat ngasih tau kalo ini jendela darurat Oke Nah kalo Kalo lagi briefing kayak gitu kan Penumpang yang duduk di Dideket pintu emergency Itu mereka harus pay attention ke kita gitu Betul Jadi kadang ada aja penumpang yang Bukan Bukan Merhatiin Dengerin briefingnya Tapi yang kayak Ngelihatnya Ngelihatnya tuh yang kayak Terpesona 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 Ngelihat Apa Name tagnya Terus Terakhir kan terima kasih Terima kasih atas perhatiannya Selamat menikmati penerbangan ini Pasti kan kayak gitu Ya Makasih Mba Ya Mba Kayak gitu ada aja Kayak gitu atau gak Langsung tiba-tiba ngasih kartu nama Pernah sih Kartu nama Oke Terus Apa yang Regina lakukan Di follow up mungkin Setelah dapet kartu nama Yang penting diambil aja dulu Kalo kontek-kotekan kan Urusan belakangan Weh Masih ya nih Keren 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 Luar biasa Oke Cin Lanjut lagi Cin Ya Tata nih berarti Cin Daniel Oke Jadi gini nih Cin Tata Marita Heihei Nah Kalo dari Tata nih Kedua Pernah dimodusin Apa lagi sih? Apa ya? Sebenernya gue orangnya cuek sih Jadi kayak Maling nanya nomor HP Dia tiba-tiba ke galley belakang Pokoknya nih kalo cowok tuh mau modusin Dia pasti gak Lagi sendiri nih Gitu Masih dia dateng ke galley Terus dia mintain Abis ini kemana Terubang kemana Gitu-gitu pasti Pertifal ending Iya Boleh minta nomornya Gak kayak gitu sih Terus dikasih gak nomornya? Nah itu dia Karena tuh gue bingung Kalo gue kasih nomor bapak gue Gitu Kacau Gue kasih nomor gue juga gue males Tergantung kan gue liat dulu mukanya kalo gantung Mak Kasih Gas Oke oke Gitu-gitu doang paling Berarti itu Kalo gak minta nomor IG IG Oke Itu modus-modus yang pada umumnya sih Klasik Klasik itu Terlalu klasik Antri kurang puas Iya Sama kurang puas juga Aku Sang-sangat ya Makin lama kayak udah udah biasa aja Pengen yang lebih menantang Ayo guys Ayo coba dicari ide-ide modus terbaru Iya Yang lebih unik Kasih komentar apa di bawah ini ya guys ya Contohnya Oke Sekarang giliran onti yang bertanya tadi kalo dari miss gosip udah Iya Iya Jadi balik lagi nih ke Regina ya Jadi modus ketiga penumpang tuh seperti apa sih? Waktu itu pernah terbang ke daerah timur Terus ada bapak-bapak lah mereka rombongan Bapak-bapak parlente lah Oh iya Kemeja Apa sih Ban pingang yang gede Ban pingang yang segede-gede gaban Kayak gitu kan Terus Maka kayak Mbak asli Sulawesi ya biasalah nebak-nebak gitu Iya Oh iya pak Oh saya juga dari Nado Nado dimana? Awalnya omongannya standar-standar aja nanya-nanya kayak gitu Oh iya pak nanti kita foto ya Saya mau kasih ke sodara saya yang di Nado Iya Kayak gitu-gitu lah Terus udah Selesaikan dulu kan kerjaan servis bagi makanan Pas balik Ayo mbak foto 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 awalnya masih yang biasa gini Terus bapak-bapaknya Mau berdua 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 awalnya masih biasa gini Eh tiba-tiba udah gini Iya mbak Maaf ya pak Biasa aja fotonya Enggak aku pengen foto yang pegangan tangan sama Mbak Regina Kayak gitu Waduh Biasa aja ya pak fotonya gak enak soalnya Diliatin orang gitu kan Iya Tapi dia tetep masak Gak mau bang Boleh minta nomor teleponnya gak? Terus Karena pak Karena nomor telepon tuh kalo menurut gue kayak Terlalu Terlalu inti Terlalu pribadi Terlalu pribadi Gimana kalo Instagram Bapak punya Instagram gitu? Gak punya Punyanya Facebook Yaudah Facebook aja deh pak Udah diatkan sama dia Masalah konfirmat atau enggak lah bodo amat lah Terlalu berserai ya Udah diatkan sama dia itu di IG Tapi kayak Aku tetep pengen Tapi dia pake bahasa Nado gitu Aku tetep pengen Foto sama kamu berdua Boleh gak sih digandeng ini Gak bisa ya pak Udah aku langsung kabur Langsung kabur aja Langsung kabur Terlalu lapar ke Senil Itu Aku Auntie mau nanya deh Jadi Waktu itu tuh Regina tuh udah kesel banget ya? Ya udah merasa terganggu sih kalo kayak gitu Merasa terganggu banget kan? Tapi Regina tetep senyum? Iya Di Apa ya? Diasikin aja Diasikin aja Diasikin aja Itu yang anti cukup salut ya Sama pramugari-pramugari Sese-kesel Sesebel Apapun tetep senyum Itu gak takut giginya kering tuh Cia Iya ya Kok bisa sih? Ya kalo ada yang kayak gitu Pernah gak sih marah gitu? Mau dusin balik aja Oh Mau dusin balik Emang udah terlalu kurang aja Pernah gak Regina marah gitu? Marah-marah banget sih gak pernah Oh gak pernah Cuman yang pasti kayak Udah ketus aja gitu ngomongnya Pernah Udah sama kayak gitu pernah Boleh sharing gak ketusnya kayak gimana? Eh sugar daddy Ssss Gitu mungkin Ssss Ada aja kan gumpang yang suka foto sembarangan Oh iya 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 Kalo misalnya excuse gitu Mau boleh kan foto bareng Kayak tadi kan yang disingkanya tuh Ya kita juga bakal nanggepin yaudah gak apa-apa foto gitu Cuman nanti suka foto sembarangan Kayak gimana tuh foto sembarangan? Iya Yang kayak Kalo pernah ada safety demo Kita kan safety demo ada belakang Nah ini penumpang posisinya Di belakang aku gini Oh Di depan Di depan lagi Postinya lebih di depan dari posisi aku berdiri Iya Jadi kalo dia mau selfie Eh Dia mau foto bagian belakang aku Iya Nah itu kan Iya Ngapain lu mau foto apaan? Iya 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 Terus keliatan lah sama senior yang lagi announcement dari belakang Yang sebelah sana Jadi dia bilangin itu ada penumpang Eastern kayak gini-ini Oh iya yaudah ntar kelarin dulu lah kerjaan gitu Yaudah pak Saya boleh pinjam HP bapak Tadi saya Liat ke bapak foto saya Hmm Oh enggak mbak Enggak mbak Yaudah liat aja dulu pak HPnya gitu Pas dia buka Jadi Mungkin Karena pas tadi langsung dimatiin HPnya tuh Abis dia foto Diklik kan HPnya Pas dibuka lagi langsung muncul Keluar foto itu Dan ketara banget gitu ya Mau foto bagian belakang Regina tuh ya Pak Boleh saya minta tolong dihapus ya Dihapus Oh iya mbak Dia cuma matiin HPnya aja Pak Saya minta Saya minta tolong dihapus pak Karena ini Gak bagus lah foto ini Kalau bapak mau minta foto ke saya Bapak bisa izin Ayo kita foto berdua Terus dia bilang Oh iya mbak iya mbak Udah akhirnya dihapus sama dia Akhirnya foto berdua sih dengan senyum ya Udah Regina maksudnya Itu udah ketus sih Udah ketus Oh udah kayak pengen Lu lama-lama gua Pau Udah senyumannya masih dibilangin sengah Gimana pas udah sengah beneran Wah itu sempet dibilangin sengah Jadi Sengah tuh udah kayak Regina sengah disini Oh Orang itu ke trans senior Senyumannya masih kayak Gini muka Iya muka dari Emang judus dari sananya guys Oke Jadi Yaudah pas itu udah judus banget Judus banget Oke 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 balik lagi ke Tata ya Jadi Modus ketiga Tata apa tuh? Yang paling ngeselin buat Tata apa sih itu? Dimodusin Pernah dimodusin apa? Penumpang Apa ya? Dulu pernah kita Dulu pernah sempet jualan Jualan? Barang Sebener Oh iya Sebener gitu Terus waktu itu Semoganya gak dengeran orangnya ya Oke Dia tuh ribet banget Pengen beli minyak angin Dulu tuh minyak angin Minyak angin serwijaya tuh Populer banget ya Oh gitu Banyak aneh-aneh Kenapa begitu? Jarang dijual ya Di store-store itu jarang Oh oke Iya dan kayaknya enak emang Dia tuh ngotot Dia pengen beli itu Sedangkan itu habis Di pererbangan gue itu Ujung-ujungnya dia minta nomor gue Dia minta gue hubungin dia Kalau itu udah ada listop gitu Oke Udah dari listop Gue bilang gak enggak Udah Pak Nanti aja tunggu gue pulang lagi nextrywijaya toh Gak ribet Dia nguntut Ini masalahnya saya nextrywijaya bela-belain mbak Biar Biar mama saya nitip Mama saya nitip gitu Iya ujung-ujungnya dia minta nomor Ujung-ujungnya dia minta nomor Dia nyak-nyak gitu Gak penting kan Sampai sekarang dia Jadinya follow-follow-an Follow-follow-an Berkelanjutan dong Berawal dari modus Jadi relationship Ini Ciii Tapi reaksi ya wak Isi heal-heal Barangkali bisa bikin bisnis bareng Minyak angin sama dia Gitu Cyn Ngejualin mbak Ngejualin ke dia gitu Nah oke Terus gimana Cyn? Kalo yang paling ngeselin Dulu gue pernah sempet hampir marah Gara-gara ada penumpang Dia tuh penerbangan timur pokoknya Dia ketinggalan tas Oke Waktu itu udah selesai boarding tuh Oke Dia tuh kayaknya setengah mabuk atau gimana gak ngerti Dia mau turun ambil tasnya lagi Gue bilang kan Pak tunggu dulu pak gak bisa Biar orang groundnya aja tas bapak warna apa Gue bilang gitu kan Ketinggalan yang dimana kira-kira Oke Dia bilang tas itu isi duit Hmm Jujurnya Dia mau turun tapi gak bisa dong Hmm Udah pak tunggu aja disini pak Biar groundnya yang nyari Setuju gini bilang Mbak jangan kayak gitu Tak saya bisa beli mbak Dia bilang Bosen Gue bilang Saya gak mau juga pak Diberi bapak gue Hahaha Tapi keren sih jawabannya tanda Jawaban tanda keren itu Kocok banget Iya Soalnya gue gak bisa kayak Kalo jawab tuh gue gak bisa kayak yang formal gitu loh Iya Bener 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 Gue kalo jawabnya si pemikiran bojok Gue gak bisa dibeli bapak Jangan macam-macam Iya bener bener Tapi itu memang lebih kena mungkin ya Ke si penumpang bersangkutanya Kas beli orang tuh gimana ceritanya Isinya duit kayaknya Isinya duit kayaknya Isinya duit Masjau Oke Dari siapa nih Onti apa Miss nih yang mau nanya Onti dulu kali ya Onti nih Onti nih Onti Peter pengen nanya nih Ke Regina sama Tata nih Oke kita kan tadi udah dengerin nih ya Ternyata penumpang tuh modusnya menurut Onti biasa aja lah Terlalu umum Dari zaman dahulu kala kayaknya begitu-begitu aja ya Gak ada yang Penemuan-penemuan baru gitu ya Iya gak sih Cecuali nanti ada Sobat dapet yang nulis di kolom komentar Iya Cecuali ada sobat dapet di nanti Gimana caranya Regina sama Tata Modusin penumpang Apalagi misalnya ada penumpang yang Ganteng-ganteng itu bikin gimana Semriwing-semeriwing gimana Kok kayaknya ih gila kece banget ya Bersinar gitu Ganteng-ganteng seriganya Kala gitu Eye catching Kayak logo Iya Aduh Misalnya ada yang Wah gila Pernah gak ada penumpang yang bikin terpesona gitu Regina Hmm Regina dulu deh Bikin terpesona Ya tersepona sampe kepleset Eh Pleset gak juga Gak ada ya Oke Ada gak yang sampe Wah ganteng nih Wah ganteng nih Wah harum nih Wuuu Wangi nih Wangi Udah jadi gitu doang Kalo harum nih ya teman-teman yang mana Cari nih namanya siapa Stalkernya di IG udah Ternyata di stok di IG guys Sama Prabu Gari Kalo kamu ganteng dan wangi Apakah salah satunya diantara sobat dapet yang pernah di stok sama Pramu Gari ya Anti pizza Disodori Disodori Ya kan Terus kalo udah abis di stok diapain nih Di follow Ya kumpul niat dulu kalo niatnya udah Mulah Ya udah follow aja Jadi kalo cuman sampe ya udah ya udah Pernah gak kejadian sampe Di follow Terus ternyata Ada respon sebalik Dari si ganteng yang wangi itu Waktu itu sih Bukan aku yang follow duluan Dia yang follow Terus akhirnya jadi kayak follow-followan gitu Ya udah terus DM-DM Berlanjut gak sampai sekarang? Dm-Dm aja Oke Oke, oke. Kalau dari Tata, apa enggak? Modusin penumpang, modusin siapa aja boleh lah ya. Gana kan ganteng dan wangi gitu kan. Kalau Tata, apa? Gue suka penumpang yang gayanya tuh traveler banget. Oh, gaya backpacker. Backpacker-an. Tapi wangi, tapi ganteng. Terus, waktu kemarin gue penerbang kemana gitu ya? Timur. Iya, kita terbangkan timur. Gue waktu itu jadi cabin depan, greetings, gue ngeliat, wah ini orang ganteng nih. Tapi gue, kalau modusin duluan gue... Gak pernah? Kurang sih, iya. Harus ada respon balik gitu. Kayak, at least gue harus ngobrol dulu sama dia. Kayak gue juga tau nih, kayaknya nih orang tertarik juga nih ngobrol sama gue gitu. Hasilnya dapet itu dulu lah. Terus gue carilah namanya di ini, manifest. Oh, namanya manifest tuh ya, yang daftar penumpang itu ya. Ini kita sambung belajar nih guys. Ya kan? Abis ngobrol kan, gue ke depan, gue cari namanya. Gue liat IG, ada tuh. Gue follow. Gue diem doang, tapi gue follow doang. Terus gak lama. Itu orangnya gak tau tuh? Gak tau dia. Belum kenalan nih posisinya? Oh udah, udah. Oh udah, udah kenalan. Oh oke, oke, oke. Tapi gue gak bilang, follow IG gue yang gak. Udah gue follow, dia follow back. Eh gak lama dia DM. Oh dia DM. Itu posisi pas udah turun pesawat tuh? Udah, udah. Udah beda ini, beda rute. Halo mbak, ini mbak yang kemarin di Sriwijaya ya. Iya. Ya udah, gue bilang. Ya lanjutlah, pokoknya jadi keobrolan. Ujung-ujungnya kalo ke sini main ya. Bilang-bilang, kabarin jadi teman. Jadi teman. Sebenernya kan tujuan utamanya teman aja dulu. Betul, betul, betul. Pertemanan, bikinlah pertemanan sebenernya banyak ya. Berawal dari teman. Kemana pun itu ya, yang di atas yang tau lah ya. Iya. Betul gak sih? Menin. Tapi pernah gak sih sampe sekarang terus ada yang dari yang modus-modus itu akhirnya jalan bareng gitu. Gak sekedar DM. Banyak lah. Banyak. Ada aja yang kayak gitu. Oh kalo gue sih belum. Belum ya. Terus balik lagi ke Regina nih. Ada lagi contoh Regina modusin penumpang selain follow IG. Atau pernah gak kejadian? Kejadian. Anjir. Banyak. Anjir lu Gatel. Dibosongkan udah tonton. Suruh, suruh, suruh. Nah, anti semangat. Gak gak Gatel bias aja. Interaktif. Interaktif. Oke. Jadi bingung mau yang mana lagi banyak. Bukan Gatel guys. Tapi interaktif. Interaktif. Kayak kuis interaktif. Ya kan kita kalo ngobrol ya udah ngobrolnya. Kalo terpanjang ya salah sendiri. Iya. Iya. Gatel bias aja. Pernah gak Regina langsung? Kamu namanya siapa? Kamu ganteng banget sih? Gateng. 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 Serem ya. Atau, I love your smile. Di balik ini. Kalo gue tuh tipenya kayak yaudah ngobrol-ngobrol aja dulu. Pas ngobrol tuh diselipin yang kayak. Jadi pernah memulai satu obrolan dengan penumpang? Ya paling. Kalo kayak gitu sih engga. Karena gue tuh bukan tipikal yang suka basa-basi duluan ke orang. Gak bisa lebih. Kayak bukan orang yang bisa basa-basi. Jadi nunggu orang itu ngajak ngobrol. Terus udah deh ngobrol, ngobrol, ngobrol. Jadi anti mau nanya nih. Kalo sampe itu orang tidak mengajak ngobrol. Ngobrol Regina. Padahal tuh udah ganteng, wangi, bersinar. Koi apapun itu deh. Lewat. Lewat dong. Masih ada yang lain. Masih ada yang lain. Masih ada yang lain. Sabar. Masih banyak rute bener banget tuh guys. Banyak-banyak. Liat guys. Jadi sebenernya kalo jadi persis. Mendingin ambil resiko ya. Masih aja ngobrol untuk Pramugari. Ya kalo kita kan gitu ya Cin ya. Anti. Oh anti. Ya gitu lah jeng. Tapi kalo Pramugari mungkin malu-malu imut. Ternyata Pramugari itu malu-malu loh. Jadi gak ada salah sih. Ngajak ngobrol. Ngajak ngobrol Pramugari aja tuh. Siapa tau. Gak yang bersambut. Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Oke. Keren, 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 keren. Oke. Jadi. Anti baru sadar sekarang. Ternyata Pramugari itu juga bisa ya. Modusin-modusin penumpang ya. Jadi. Penumpang jangan pernah. Ambillah resiko. Ajaklah ngobrol Pramugari. Waduh. Gak pernah tau loh. Ternyata gayung bersambut ya kan. Siapa tau di modusin balik. Iya. Kan itu suatu keuntungan gak sih. Iya. Kan bisa jadi temen. Iya kan. Betul sekali. Siapa tau mutualisme depannya nanti. Mutualisme. Betul sekali Cin. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari Anti ya. Kalau pilot gimana pilot. Pernah gak pilot modusin Pramugari atau Pramugari modusin pilot. Kita kupas tuntas topik modus ini. Betul gak Cin? Betul banget. Karena banyak banget yang Cinlok tuh. Segala angle. Segala angle. Pernah gak sih kalau Cin-cin pada ini ngalami Cinlok-cinlok juga gitu kan. Siapa tau ya. Jeng ya. Iya. Bisa Pramugari modusin pilot. Atau pilot modusin Pramugari. Agak ngeri ya kalau kita yang modusin. Oke. Takut ditangkep. Oh takut ditangkep. Maksudnya gimana? Ditangkep gitu. Coba Regina dulu deh. Aduh. Ini udah lempar gue. Ini patahinnya tuh lempar kering. Sudah ada keringet besar. Kali kartun-kartun Jepang itu tingin. Sudah ada keringet. Sudah agak panas ya guys. Betul. Mudusin. Eh apa sih? Pilot-pilot modusin ya? Pilot modusin Pramugari atau Pramugari modusin pilot. Ya gak harus Regina. Bisa jadi kayak Gina pernah denger atau apa. Kalau gue sih cuek. Kalau jadi Kevin Junior di depan. Terus kan kerja kan. Kerjanya tuh. Salah satunya business makeup. Kasih makan gitu teh. Terus dek ceng gitu-gitu lah. Ya. Gue orangnya cuek kalau mereka. Jadi. Santuyenya lah ya. Mau ini. Oh ya ya udah. Udah sampai gitu-gitu doang sih. Paling. Yang bakal sampai ke kayak modus-modus. Sebenernya bukan modus. Kayak yang bercanda-bercandaan aja. Kayak gila aku cantik. Banyak yang bilang. Masa gitu. Gitu doang. Sebenernya itu. Sampai gitu-gitu doang. Oh anjir. Ada kemarin dulu di Starbucks. Men. Gue carin lagi sampe Tata. Tata keren banget. Gimana tuh gimana ceritanya? Namanya orang usaha kan ya. Nolong-nolong usaha kopi. Ibing kopi. Ya udah. Ya udah. Itu salah satu. Usaha mereka. Hargai dan puji. Betul. Hargai dan puji. Keren. Keren Regina. Jadi diminum dong Starbucks ya dong tetap. Ya di. Gila. 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 Gila udah nonton. Gak apa-apa sih. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa beliin. Beliin Starbucks gak apa-apa. Kita juga mau dong. Anti mau. Anti mau. Anti mau. Padahal Miss Aus. Iya. Iya bener-bener. Oke. Kalau Tata gimana Tata? Gila. 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 Dari. 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 Asik. Dari. Gila. Bapa-bapa bapa mulu dah. Bapa-bapa bapa. Bapa-bapa. Gue mau ceritakan ini jadinya. Bentar ini pilot atau penumpang atau apa nih? Pilot. Oke. Lebih ke opa-opa sih ya? Pilotnya udah opa-opa. Oke. Opa korea. Opa korea. Gangnam style Gimana tuh Tata ceritanya Gue galak sih sebenernya orangnya Seram juga Kalau ganteng gak apa-apa Cukup kalau seumuran gitu ya Emang ya ada peluang gitu Ada peluang ini udah bapak Ya gak mungkin lah dipegang-pegang sama dia gue gak marah Dipegang-pegang Maksudnya gimana Maksudnya rambut-rambut gitu Catherine gitu gitu Tata Malam kemana Oh iya Oh emang ada sih orang yang suka Megang-megang sih Terus Tata nya apa yang Tata lakukan Gue cuakin sih Gue udah galak Kadang gue gak enaknya kadang gue kalau digalakin Penerbangannya jadi gak enak Jadi kayak abis jaga-jaga Galak tapi Tadi cuma ngasih tau dia kayak Gue gak suka nih Gue gak suka ya taci-taci Bener gak sih? Taci-taci Lalu ya kabur lah pokoknya di hotel cabut Telepon kamar Kunci kamar Oh itu salah satu triknya tuh Kunci kamar Udah cabut aja itu Betul-betul Jangan tulis nomor kamar Good 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 Ya nanti jadi belajar juga sih hari ini Ya itu hal-hal yang bisa kalian lakukan Kalau mengalami hal-hal seperti itu ya Berarti ini berlakunya buat temen-temen yang pramugari juga mungkin Ya mau siapa pun itu Pasti mereka juga kayak gitu gak sih? Iya bener-bener Untuk melindungi diri sendiri Pinter-pinter jaga diri lah pokoknya Anyway si Termezo tadi Oke balik lagi ke Regina Mungkin ada lagi yang mau di share Terkait dunia modus Dunia modus penerbangan Iya modus-modus penerbangan Apa ya Paling gak ada sih Dari Cinlok-cinlok Pernah-penah cinlok Pernah cinlok Gimana-gimana Gimana ceritanya Itu tuh bukan cinlok Jadi si Pramugari itu emang dari satu daerah Kita sama-sama dari Benado Terus emang dari awal Pas masuk jadi Pramugari itu sering nanya-nanya ke dia Kalo ini tuh kayak Kalo lagi kayak gini tuh kita harus gimana ya Sama senior ini gimana Jadi emang sering ngobrol Terus karena sering ngobrol Karena sering ngobrol Terus yaudah jadi kayak Deket aja gitu Terus konversinya jadi dit Tapi yaudah cuma gitu doang Gak ada apa-apa Gosip Lu yang sebenernya cinlok ya Ini Lu yang lempar Lu yang seti-hati Lu yang lempar-lempar topik Mencindari sebenernya dia guys Jadi kalau Tata sendiri gimana Ini kayak Tata lempar bom terus Tertanya belum Tertanya belum lempar bom ke Tata Pengakuannya Semper ini tau Yang merasain semua itu Siapa tau dia nonton Boleh, boleh, boleh Ini pengakuan Tata Silahkan Gimana Tata? Catherine Nathania Apa ya? Temen doang diket sahabatan Karena maksudnya berapa dari temen gak? 8 menit mesra Itu cocok banget Itu jelek banget sih Bagus-bagus Gimana Tata mau ngomong? Enggak sih sebenernya Jadi gini Sebenernya dalam cinta itu gak ada aib Cinta itu adalah Memang hal yang wajar terjadi Jadi diceritakan itu Tidak ada salahnya Oh ini belum tahap sampe cinta ya? Mungkin baru dulu doang kali Baru sayang Cinta apa sayang? Cinta lah Kerennya keren Gimana kisah cintanya nih Cin? Sahabatan Cinta sahabat sayang atau apa? Gue tuh udah ngeliat peluang sebenernya Maksudnya dia juga Gue tau aja masih single Seiman juga Terus nyambung kalo ngobrol Eh berapa lama ya? Berapa bulan tuh gue kenal deket Sering jalan Gak tau aja dia udah punya pacar Loh tapi tadinya kiranya single Tadi gue diboongin gitu Oh diboongin Secara gak langsung gak sih? Karena dikiranya Tata single Tapi ternyata udah punya pacar sebenernya Iya jadi pacarnya tuh disembunyiin gitu loh Disembunyiin dimana? Di bagasi? Aduh ketabak Ya tau lah ya Pokoknya disembunyiin lah ya Terus gimana tuh Tah? Tapi gue udah baper Aduh udah kebawa baper Akhirnya nangis-nangis gak? Oh iya jelas nangis Semua lagi lah Mau itu Itu berapa lama tuh? 6 bulan? 7 bulan? Galaunya Sampai hari ini cuy Sampai hari ini? Buat mas yang lagi nonton Mas tega banget sih mas Anti gak rela ya Tata digituin sama mas Jangan sampe mas di chat sama kita berdua ya Kita modusin mas Nanti anti-anti timpuk pake roh rambut ya mas Nanti mis lepar pake high heels Itu berapa lama tuh ya? Jadi berapa lama kejadiannya? Tahun ini atau tahun lalu? Tahun ini kayaknya udah setahun lebih deh Setahun lebih Setahun lebih Setahun lebih dan belum bisa Kuas ya Gak lupakan dalem banget berarti Kalo anti boleh kasih masukan ke Tata Banyak kok cowo-cowo di luar sana Tata Dan itu tidak perlu cari yang hanya di dunia penerbangan kan? Iya gak sih? Yang backpacker banyak Itu nih ya Mungkin ada lagi dari Cim Daniel? Kalo dari Eke kayaknya udah degi banyak gak enak Eke takut banyak dosa Cim Oke Mungkin kalo dari auntie Auntie mau nanya balik ke Regina sama Tata Pertanyaan terakhir sih dari auntie Boleh gak share kesan-kesan Pesan-pesan selama ini? Regina gimana kesan-pesannya? Kesan-pesan Tentang dunia modus Dunia modus Baik dimodusin atau nge-modusin? Ya yang mau modus silahkan Nanti saya modusin di kantor Iya Tanpa lontong Ya Allah Gak seluangnya keingin gue Gue ada salop nih mau gak? Simple tapi padat dan mengena Top Mari kita saling bermodusan bersama Bermodusria Keren Nah patah Ada kesan-pesannya Apa ya? Hati-hati sama Regina Gak Gak Sebenernya modus tuh garing salah Garing salah Garing salah Yang salah tuh kalo lo modus tapi lo udah nikah Nah itu dia yang bahaya Bahaya Itu yang gak boleh gak keren banget Kayak tadi apa sugar daddy Sugar daddy Jangan lah ya kan Anak tiga ada istri masih bilang I love your smile Mau ting-ting-ting-ting di sebelah Iya sih Itu dia Atau sekedar mempermainkan doang nyata ya Bikin luka satu tahun Iya Lebih lama daripada ibu mengandung Dan ingat guys wanita itu merupakan mahakarya Tuhan yang terbaik Ini buktipan kata-kata Fakboi Apalagi kalo senyum Iya Kalo senyum I love your smile I love your smile Itu kena banget sih Your smile is very beautiful Kalo yang ngomong I love your smile ke auntie Auntie langsung ih Auntie langsung cium Thank you Auntie keren banget ya Ayo si Agresi banget auntie Hati-hati kalo temen-temen auntie Auntie gato Auntie gato Oke Iya Oke Oke Sekian dari kita dapet channel Dapet Banet Kita Ya Terima kasih.